Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami Polres Nganjuk, AKBP Muhammad SHSIK MSI memimpin upacara korps rapor atau kenaikan pangkat personil Polres Nganjuk dan serah terima jabatan serta pemberian penghargaan anggota berprestasi yang digelar di lapangan Polres Nganjuk pada Rabu 3 Desember 2024 Polres Nganjuk bersama Ibu Kapolres melakukan ritual siraman air kembang kepada anggota naik pangkat dan ini sudah menjadi tradisi sebagai ucapan rasa syukur dan bahagia pimpinan kepada staff dan anggotanya dengan harapan kenaikan pangkat bisa menjadikan lebih amanah dan tanggung jawab AKBP Muhammad menyampaikan kegiatan pada pagi hari ini serah terima jabatan Waka Polres, Kapolsek Gondang, korps rapor atau kenaikan pangkat perwira, hintara maupun PNS dan penerimaan penghargaan kepada 15 anggota berprestasi khususnya di Kabupaten Nganjuk Ini Polres Nganjuk di awal tahun kita melaksanakan yang pertama serah terima jabatan serah terima jabatan Waka Polres, kemudian Kapolsek Gondang, Kapolsek Lengkung, dengan Kapolsek Sawahan Kemudian berikutnya kita melaksanakan juga kegiatan wacara kop rapor kenaikan pangkat bagi anggota Polres Nganjuk Ada yang perwira, bintara maupun PNS yang pada awal tahun ini mendapat kehormatan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari organisasi Polri Kemudian yang ketiga terakhir kita ada juga kegiatan terkait dengan pemberi penghargaan Pada personil yang berprestasi dalam pelaksanaan program Sesuanya sekarang yang kita kasih adalah terkait program Big Queen Ada 50 orang personil, perusahaan juga yang memiliki penghargaan Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini Saya saksa bila izin undur diri dan sampai jumpa